Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad, karena sebab Ustaz Razzi. Karena beberapa tahun Ustaz Razzi ngaji sama saya. Saya kalau memang begini, saya tabarok semua. Saya gak akan rela kalau dia akan menyebut nama-nama saya, lalu menyebut nama-nama saya Yasin. Hasilnya bisa apa-apa kepada teman-teman? Dengan nolifahnya, lalu menyebutkan kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, semoga anda sehat-sehat selalu. Di sini, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah SWT, kita akan membahas terkait dengan guru Dr. Ar-Razi Hashim. Yang beliau menyesatkan sendiri Dr. Ar-Razi Hashim. Yang ini yang kita tahu. Bahwasannya Dr. Ar-Razi Hashim ini, dia mengangkat-ngangkat gurunya ini. Yaitu, siapa? Ahmad Mawazir. Ahmad Marwazi. Ini yang dia, Dr. Ar-Razi, selalu angkat-ngangkat. Dan dia selalu menyandarkan terkait bahwasannya Dr. Ahmad Marwazi ini adalah gurunya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana gurunya itu tidak mengakui bahwasannya itu muridnya. Kita akan melihat bahwasannya gurunya itu, Ahmad Marwazi itu menyesatkan Dr. Ar-Razi. Bukan saya yang menyesatkan. Tapi gurunya sendiri yang mengatakan dia sesat. Keluar dari pemahaman yang benar. Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Karena ya kita lihat statement gila termasuk dia mengatakan bahwasannya itu perang antara Imam Mahdi dan Dejal itu pasukan terbang-terbang ya. Nah, di terbang-terbang ya tidak memakai panah, tidak pakai kuda, tetapi pakai kesaktian. Nah, itu dusta ya. Itu karena beragama dengan mimpi. Nah, ini sekarang kita akan melihat gurunya sendiri yang dia belajar kepadanya menyesatkan Dr. Ar-Razi. Ya, sesat katanya ya. Ya, tapi dia masih berharap untuk kembali ya. Katanya, tapi ada di sini yang perlu kita ambil bahwasannya. Yang perlu kita bahas ya. Nanti Antum lihat. Dia mengatakan bahwasannya yang kita musuh, kita musuhnya yang kita harus menyerang adalah Syarafi. Ya, ini yang perlu kita bahas nanti ya. Bagaimana pendapatan Antum tadi kita sama-sama menyaksikan. Jangan lupa Antum saksikan sampai selesai ya. Baru supaya kita jelas itu diskusinya bagus. Di mana kata-katanya yang statement-statement atau ungkapannya yang perlu kita diskusikan. Saya yang kita saksikan sama-sama. Saya masih ada harapan bagi saudara saya, Ustadz Musa dan Ustadz Asfi. Viralnya Rozi ini, itu saya enam bulan sebelum saya sering berbicara dengan Ghoshyai Nafis. Dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya, jelaskan saja si Badr itu siapa. Ghoshnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang Mursid Dajjal. Kalau saya begitu, saya tidak peduli. Karena dialah yang akan menyesatkan orang. Seukuran Ustadz Rozi yang doktor masak di babul ilmi di awal kita bukhori. Mengenai masalah apa namanya babul fitan itu. Sampai dia lupa. Kalau lima puluh wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Itu kan kita dusta kepada Rasulullah s.a.w. Relakah itu? Saya dengar narasi Ustadz Azfi. Bahkan dia sudah lebih hafal dengan lima puluh ribu hadis. Itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu preming yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar. Kesianan orang awam. Ustadz Musa, banyak kuda yang keluar. Itu masalah akidah. Saya tidak peduli saya bilang begitu. Ini hanya saya, apa namanya, saya masih prihatin kepada Ustadz Rozi. Makanya saya bilang sama Ustadz. Musa waktu datang ke rumah dengan Ustadz Azfi. Tolong di skip. Ini akan keluar dari garis agama, akidah. Kalau tidak akidah saya masih bodo amat. Itu saja. Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad. Karena sebab Ustadz Rozi. Dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang perhatian saya. Karena beberapa tahun Ustadz Rozi ngaji sama saya. Saya kalau memang begini, saya tabarok semua. Saya tidak akan rela. Kalau dia akan menyebut nama-nama saya, lalu menyebut nama-nama saya Yasin. Dan saya yakin dia tidak ada mursyik dari Shazri. Tidak ada. Kalau ada itu adalah kepalsuan. Karena tidak gampang seorang, apa namanya, mursyik. Seorang mursyik mengangkat mursyik lagi untuk menjadi mursyik. Sudahlah, sekarang fokus di dalam da'wah. Lawan tu salafi. Itulah salafi takbiri yang harus kita fokus. Bukan masalah tasawuf yang kita tidak ada ilmunya. Ustadz Rozi ngaji sama siapa? Tasawuf. Ayo deh. Ayo. Kita buka. Siapa gurunya? Diraji sama si Aheri. Aheri Joko Kendil itu. Itu yang saya tidak reto. Itu saja. Kalau yang selain itu, terserah. Itu yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang itu. Tapi kalau dia kekeh seperti itu, media nanti yang akan melawan. Dari luar nalar. Dari nalar, dari hati nurani yang bersih. Nah, ya biasa. Arwazi kan seperti begitu. Makanya dia beragama dengan agama mimpinya. Seperti begitu. Nah, ada juga di sini perkataannya yang perlu kita bahas juga. Itu dia suruh untuk menyerang itu salafi. Menyerang itu salafi takbiri. Itu siapa? Antum pernah mengkafirkan orang. Ya, salafi itu jelas sekali dalilnya. Tidak berani mengatakan orang kafir. Bahkan munafik mengatakan orang munafik saja tidak berani. Kecuali sudah jelas kemunafikannya. Itu yang perlu digaris bawahi. Nah, bagaimana pendapatnya antum sahabat Lampai Channel? Silahkan kita diskusi saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung terus da'wah Lampai Channel. Berbagai manfaat. Kita sebarkan ilmu. Kita sebarkan manfaat. Kita sebarkan agar ilmu itu. Agar khurafat-khurafat itu akan hilang. Hilang. Ya, kita salim mendukung di dalam berlawan. Itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa antung komentar. Kita diskusi di sini. Dari subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalameen. Terima kasih.